Intro Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihnya oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh pendeta Maria Apriana Angela, STH MSI. Bahan bacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Hosea pasal 7 ayat 3. Mereka menyukakan Raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Judul perenungan kita di saat ini yaitu penjilat. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seseorang yang berupaya mendekati pihak tertentu, memberikan pujian yang berlebihan. Bersedia melakukan berbagai cara meskipun merugikan orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya. Dapatlah disebut sebagai penjilat. Sampai sejauh ini, kata penjilat masih mengandung konotasi yang negatif ketika dipergunakan dalam suatu kalimat tertulis maupun lisan. Siapakah yang menjadi penjilat? Sesungguhnya, semua orang memiliki potensi untuk menjadi penjilat. Tergantung dari perilaku, tujuan, dan siapa orang yang akan didedakatinya. Biasanya, yang menjadi sasaran kaum penjilat adalah pemimpin yang diharapkan dapat memberikan posisi dan keuntungan bagi pihak yang menjilat. Persoalannya, pihak yang dijilati juga menikmati berbagai bentuk ujian dan pelayanan dari penjilat. Kalau sudah demikian, artinya menguntungkan si penjilat dan orang yang dijilatinya. Meskipun demikian, perbuatan yang demikian pun mengandung unsur kebohongan karena si penjilat melakukan kebaikan dengan tidak tulus dan tidak jujur bahkan dapat merugikan pihak lain. Melakukan pekerjaan jujur dan adil bukan hanya untuk pemimpin, diri sendiri, dan orang lain. Tetapi, yang paling utama adalah lakukan pekerjaan tersebut untuk Tuhan sebagai persembahan syukur yang hidup dan berbau harum. Refleksi kita di saat ini, yaitu lakukanlah yang baik dan benar di mata Allah dalam pekerjaan dan pelayanan di berbagai bidang profesi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau begitu setia dan menyayangi kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan, aktivitas maupun pelayanan kami. Amin. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tuhan Yesus Kristus,